Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Saya Gibran dari Divisi Marketing Dalam kesempatan video kali ini Saya ingin membawakan tentang Bagaimana cara mengambil hati konsumen Baik Mau tahu cara memperlakukan pelanggan Layaknya sekeluarga Setelah menggunakan produk Atau jasa kamu Konsumen yang puas tentunya akan memberikan Ulasan positif sekaligus Rekomendasikan Kepada orang lain Sementara itu konsumen yang merasa Tidak puas tentunya akan kecewa Dan memberikan keluhan Konsumen yang kecewa ini akan menjadi Masalah serius jika tidak diatasi Mereka cenderung tidak akan Membeli lagi produk atau Menggunakan jasa kamu Bahkan menjelekan bisnis yang kamu orang lain Oleh karena itu Penting untuk mengetahui cara Menangani keluhan Pelanggan atau konsumen Ketika seseorang pelanggan Melayangkan komplain atau keluhan Itu tandanya mereka peduli terhadap bisnis kamu Terlepas dari bagaimana cara penyampaiannya Keluhan dari pelanggan sebetulnya dapat menjadi peluang bagi kamu untuk meningkatkan kualitas bisnis Jadi bagaimana cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menangani keluhan pelanggan dan mengambil hatinya kembali Trik bagus nih contohnya nih Nah ini yang pertama ya Terima keluhan dengan baik Biarkan pelanggan tahu bahwa kamu memperhatikan apa yang mereka sampaikan Akuilah jika kamu memang melakukan kesalahan Jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut Katakanlah pula bahwa kamu akan mengatasi kesalahan tersebut kepada waktu yang ditentukan Namun jika ternyata keluhan yang disampaikan pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan kamu Dan telah terjadi kesalahpahaman Katakan saja kepada pelanggan bahwa kamu paham bagaimana masalah tersebut bisa membuat mereka kecewa Kamu tidak setuju Begitu saja terhadap apa yang dikatakan pelanggan Tetapi tetap bisa menghargai perasaan mereka Seperti itu Yang kedua nih Tunjukkan empati dan komunikasi yang baik Menunjukkan rasa empati kepada konsumen Memberikan dua hal manfaat dalam menangani keluhan pelanggan Pertama sebagai struktur tindakan kamu dalam membangun persepsi Kepada diri kamu sendiri Terhadap keluhan sehingga kamu akan memiliki rasa bagaimana jika kamu di posisi mereka Kedua Sebagai persepsi Kamu kepada konsumen Nah Yang ketiga nih Petakan masalah keluhan pelanggan Begitu mendengarkan keluhan dan disampaikan kepada pelanggan Kamu pun harus bisa memahami dengan baik Masalah apa yang sebetulnya dihadapi Setelah itu lakukan analisis secara cepat Apakah sebelumnya kamu juga pernah mendapat keluhan serupa Jika iya solusi apa yang kamu harus lakukan Apakah solusi tersebut berhasil mengatasi keluhan pelanggan Apabila berhasil kamu bisa mengembak kembali menggunakan solusi tersebut Menggunakan keluhan yang kali ini disampaikan pelanggan Itulah mengapa penting bagi kamu untuk mencatat setiap komplain yang masuk dan cara-cara yang kamu lakukan untuk menanganinya Jika ada satu komplain yang terus menerus disampaikan pelanggan Jadikan hal tersebut sebagai peringatan keras bahwa kamu terus mengambil tindakan serius Nah Jadi ya Kalau ada komplain itu Kita pertama langkah pertama harus ini Break in the ice Breaking the ice dulu Jadi mencairkan suasana Nah jadi jangan belum apa-apa kamu langsung menjudge Oh si konsumennya gak beres atau ini itu ini itu Kita harus dengan kepala dingin Dan kita harus buat benar-benar yang saling memahami Nah disini keluhan yang sering terjadi itu adalah apa Yang dilakukan dengan orang lain tapi kita menerima komplain tersebut Nah cari solusi yang terbaik Bukan solusi untuk saling menyalahi orang lain atau menjudge pekerjaan orang lain Dan segera tangani komplain dengan cepat Karena apa Waktu terus berjalan Jika waktu berjalan lama Maka komplain tersebut gak akan selesai Dan si konsumen bakal kuar-kuar atau ngomong sana sini Baik Mudah-mudahan yang lihat video ini bisa menangani komplain dengan baik Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adios